17 putaran, wah muncul lagi, wah rian sih ngamuk guys Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel MpL Di video kali ini gue bakal kasih saran buat kalian Rekomendasi meta party di Memory of Chaos 1.3 guys Nah ini untuk musuhnya sendiri di lantai 10 ini lumayan keras ya guys ya di atas Ada si Ascendes, terus ada yang si anak buah gepar Silvermine, terus di bawah ada Yancing dan si Kuda guys Nah disini gue bakal kasih tau rekomendasi party sesuai dengan akun kalian Nah untuk akun gue pribadi ya guys ya Gue fullstar itu pake si Atas Yancing nih Gue pake atas pake si Yancing Plus gue pake Tingyun Plus gue pake Natasya dan si Marsepen Nah gue di atasnya pake ini Ini party kurang rekomendasi kecuali si Tingyun kalian itu udah well will guys Jadi bisa ngebab si Yancing Tapi untuk si Marsepen sama Natasya ini udah bisa survive Tapi harus main manual Nah untuk di bawahnya sendiri gue disini pake Sele Terus pake Pela Tronya dan Luoca Nah ini udah enak banget ini bisa pake party labrak Nah gue disini nyisa berapa turn ini? Ini kan 14 turn guys Nah gue udah bisa selesai di 13 turn Mepet banget lah pokoknya party ini Gue udah mentok ini semua trashnya udah mentok Sele Nah ini si Yancing belum mentok Si ininya Edolon 0 Si apa ini? Tingyun Pela Edolon 6 Max Buil Nah bronya juga Max Buil Lama Luoca Nah ini well buil lah pokoknya ini Party paling kalau kalian gak ada party meta sama sekali guys Misalkan kalian gak punya Imbibator Lunai Gak punya Blade Gak punya Pokoknya ya gak punya banyak charlimit lah Silver Wap Gak punya nah ini guys Kalau kalian mau ngikutin Cobain pake party yang ini Nah itu untuk party yang pertama di akun gue guys Tapi kalau kalian punya si Imbibator Lunai ini Ini gue belum jadi baru level doang 80 trash masih level 3 Nah kalian bisa pake Imbibator Lunai Pake ini pake ini pake ini Wah udah ini maejet Akun gue kalau pake yang ini Nah terus kalian si ini bisa diganti si Blade guys Si Luoca ini bisa diganti Blade Nah kalau kalian takut mati Nah kalian bawa MC Pyre atau tank lainnya di bawah Kalau si Blade nya takut mati Kegebuk Tapi kalau kalian misalkan ada Luoca ya Harusnya masih aman Tapi kalau kalian ini di bawah Natasha Nah kalian mending bawa tank untuk si Blade Nah kalau kalian ada Blade Nah si Danang Ijo gimana bang Nah si Danang Ijo ini Kurang ngangkat guys Harus ada Apa namanya Sub DPS Seperti si Clara di bawahnya Untuk backup Lawan si Kuda Kalau lawan si Kuda Si Danhang Dragon malah Danhang ini malah ketrotter guys Jadi kalian harus ada backup si Clara lah Minimal kalau mau bawa si Danhang Ijo Tapi kalau kalian si Danhang Ijo 6 Terus Signature Sele Udah jadi Nah harusnya bisa Pakai party ini Party Party ini guys Nah ini bisa Kalau ada si Luperwop Gak usah ada si Luperwop Pakai party ini Kayaknya masih bisa guys Sama Luoca Kalau si Danangnya N6 udah jadi Harusnya masih ngangkat Nah terus untuk kalian Yang punya si Clara guys Ini manfaatkan dengan baik Apalagi Claranya udah jadi Clara ini bisa masuk party atas Bisa masuk party bawah guys Soalnya di bawah juga ada si ini Buat lawan si ini Tapi kalau kalian misalkan si Clara nya Mau paling enak Yaudah Mending di atas lawan si ini guys Ini banyak Banyak nge-counter Nah ini si Clara pasti banyak digebuk Pasti dia banyak ngeluarin damage counter Pokoknya enak banget kalau bawa Clara Terus kalian ada Susang nih Kalian bawa si Susang nya Nah dua lagi Kalian bisa bawa Marshaven Sama Natasya Untuk Surpability Kalau gak ada Kalian bisa bawa Luoca Kalau punya Luoca Satu lagi kalian bisa masukin Harmony lah Harmony atau di Bapper Satu lagi Untuk party atas Nah itu si Clara Pokoknya bakal meta banget di atas guys Asli Clara Ini nge-break nya juga semuanya tuh Hampir semua Si Clara itu physical semua Gila ini Ini si yang tukang nyebur bisa di-break Si Silver Mine bisa di-break Si ini juga bisa di-break guys Jadi si Clara bakal menjadi meta kunci di atas guys Nah gimana guys Penasib player Silly guys Nah player Silly Atau player Silly Silly itu sebenernya bisa di atas bawah guys Gue udah coba di bawah itu masih bisa Main labrak Asal ada Satu Silver Wolf Kalau pengen enak Atas bawah bisa Ada Silver Wolf Nah tapi kalau kalian misalkan gak ada Silver Wolf Kayak gue Yaudah Party labrak gue paling efektif Cuman ini guys Kalau ini diganti Natasya guys Tetep aja rungkat guys Duocanya soalnya corenya disini Ini party rabrak Selek Kalau gak pake Silver Wolf Tapi kalau kalian ada Silver Wolf Misalkan Silver Wolf Selek di bawah bisa masukin tank satu Atau misalkan masukin yang AOE Kayak si Serpal Atau masukin si Clara Pokoknya ini udah sepasang sama Sama Silver Wolf Atas bawah bisa Selek Sebenernya aman Apalagi nanti kalian udah punya puksuan Sama Link Nah udah jangan ditanya Itu udah pasti meta atas bawah guys Asli Nah itu guys untuk rekomendasinya Terus kalian yang punya DPS Kayak si Blade Manfaatkan si Blade Meskipun si Blade agak rawan Tinggal masukin tank ya Udah tadi bilang Terus siapa lagi ya Kalau masalah Imbi Battle Lunae Jangan ditanya Ini leh Ini kalau belum jadi pun dibawa Udah pasti full star guys Ini yang dibawa emang disetting Untuk si Imbi Battle Lunae Jangan ditanya lah Kalau kalian punya Imbi Battle Lunae Kalau kalian punya Imbi Battle Lunae Sama Clara di atas Masih gak full star Kayaknya itu salah di buildnya Atau misalkan skill issue guys Nah itu guys ya Untuk rekomendasi party Nah kalau kalian punya Jepard Di atas juga bisa Untuk survivability Misalkan ada Yancing Kalian siap masukin Tingyun Kalian masukin Jepard Plus Nata Udah pasti survive di atas Kalau di bawah juga Kalian masih gak survive Pakai sele silver ya Nah masukin Jepard Satu lagi Masukin Nata Udah cukup Di bawah guys Jepard Nata Misalkan ini silver walk Jepard Nata Gak survive di bawah Itu harusnya masih ngangkat guys Jepard Nata Nah ini guys Seperti sele silver Udah aman Terus siapa lagi ya Party-party guys Ntar gue liat dulu Karakter yang ada di Hongkai Star Rail Karakter Siapa lagi ya DPS DPS Oh Kapka guys Sama Weld Gue lupa nih Jingyuan ya Kapka Weld Jingyuan Nah untuk si Kapka Sama Weld Nah si Kapka ini Dia punya Ada bab DOT guys Untuk trotter Nah kan babnya itu Saat setiap gelombang Atau putaran dimulai Satu trotter akan muncul Ke medan pertempuran Damage basic attack Dan DOT Yang diterima trotter Tersebut meningkat 20-200% Jadi kalau kalian Main DOT Udah pasti Trotter itu Cepet mati Dan kita bakal Dapet tambahan Skill point guys Memulihkan 2 skill point Jadi kalau kalian Mau pake Kapka nih Kapka itu bisa Di atas sama di bawah Misalkan kalian Punya si Kapka Ini anggap aja si Kapka Ini si Kapka Kalian masukin si Luka guys Nah ini udah di atas Udah enak banget guys Luka Tinggal kalian cari Survability Entah itu Marshafer Atau Natasya Atau kalian punya Jepard juga boleh Pokoknya enak banget Di atas Si Kapka guys Kalian tinggal masukin Si Luka Untuk DOT nya Wah enak banget guys Natasya juga ini Misalkan ini Di Kapka Luka Jepard Natasya Atau Marshafer Natasya Udah cukup Sebenernya guys Di atas guys Soalnya ini physical Banget guys Gila Ini physical Beriknya enak banget Pokoknya si Kapka Terus kalau si Jingyuan ya Katanya gue Katanya gue belum nyoba sih Pake Jingyuan guys Katanya si Jingyuan itu Malah Ngedamage si Trotter nya guys Jadi dia gak bisa Solo DPS Jadi dia harus ada Pendampingnya Berarti dia tugasnya Ngancurin Trotter Nah satu lagi DPS nya Kuat Ngebunuh musuhnya guys Soalnya katanya Pake si Jingyuan Malah si Lightning Lord nya itu Malah ngarah Trotter guys Gitu guys ya Nah untuk si Weld Di bawah masih ngangkat gak bang Weld DPS Weld DPS bisa lah Asalkan si Weld nya Signature udah jadi Terus yang ngebab Udah pasti Yukong Atau Brown nya Atau siapapun lah Di bawah Weld Bisa banget nih Imaginary Pokoknya di Imaginary Di bawah Bisa guys Terus Siapa lagi ya Karakter tuh Lycon Karakter PSD Struck Arlan Belum coba gue Trailblazer fisikal Gue gak tau guys Gitu ngangkat Gitu ngangkat Di atas Kayaknya harus ada Sub DPS lain Untuk ngebantu dia Terus ada Survivality 2 Soalnya ini renyah banget Cepet mati Trailblazer asli guys Dan yang hijau Udah tadi Harmony Nah ini guys Si Asta Si Asta Turuan Asli guys Sambo Nah Sambo Di atas juga bisa Main DOT Sama si Kapka Kapka Sambo Sisanya cari Survivality Gitu aja guys Mungkin untuk Rekomendasi Parti meta Jadi intinya Udah pasti Imbibator Lunae Menjadi Top tier Ya guys Tier SS Untuk membantai MOC Sama si Kelara Sama si Susang juga Ini udah satu paket Soalnya Kelara Susang Bawah Udah pasti B-Battle Nah ini Paling OP Sisanya kalian Udah kasih tau Sama gue Tadi Parti-partinya Karakter-karakter Yang Cocok buat TMOC Sekarang Nah gue Bakal nunjukin Gue Bakal running Live Nah disini Gue bakal pake Ancing Ancing Disini Disini Terus Gue pake Si Tingyun Nah disini Gue pake Si Apa namanya tuh Marshaven Plus Asiana Di bawah Gue pake Sele Terus Udah pasti Disini Ini Ini Nah gue Udah ada di Medan Pertempuran Gue ngeluarin Si Ancing Itu Udah pasti Terus Si Pella S Biar penuh Langsung Keluarin Marshaven Nah Untuk awal-awal Guys Kalau kalian Bisa ngebunuh Trotter Kalian bisa Bunuh Trotter Dulu Atau Kalian bunuh Yang ini Bunuh Yang ini Bakal ngurangin Depends Ini Kalau dua-duanya Kebunuh Jadi Kalau kalian Ini kan Buat ngisi Ulti Steril Pantame Jebred Harus disini Disini Skill Sellnya Kalau bisa Dua kali Mati Nah Langsung Disini Ulti Langsung Bisa Setengah Darahnya Atau Bisa One Shot Malah Terakhir Aja Nanti Tapi Kalau Gue Pribadi Kalau Akun Yang Gue Akun Yang Gue Ini Gue Pasti Ini Dulu Bunuh Si Ininya Dulu Soalnya Gue Gak Bisa Bunuh Trotter Pake Si Ancing Guys Nah Gue Ulti Dulu Marshaven Nah Gue Bunuh Langsung Gue Dua Dua Pribadi Ya Kalau Yang Di Ini Ajar Boss Pmeo 50.000 Nah Natasya Jangan Ulti Sembarangan Dulu Santai Dulu Natasya Jangan Terlalu Barbar Ulti Jadi Kalau Udah Sekarat Banget Nah Baru Nabi Apb Nah Nabi Tentan Aja Tentanya Diselamatin Amasi Nah Ini Boom Lagi Ini Kur Belum Berarti Gue Selamatin Amasi Gak boleh skill kalau bisa Mark 7 nya yang skill Buat ngasih Nah ini kita kasih ininya ke si Langsung kasih mantap Nah disini kita hasil Nah bekuin sama si ini guys Mark 7 guys Moga aja udah ini kan si Ansing nih Ini penuh nih semoga nih Aduh gak penuh guys Aduh aduh Nah ulti Natashia aman Soalnya full ER gue Natashia guys Aman guys Natashia singatur Nah sahaja langsung guys Sudah penuh nih Oke menikmati guys Skill Kita ngumpulin skill point dulu Nah kita Nah ini bakal si Ansing lagi ya Terlalu menetek Natashia anjing Kita bunuh yang ini Boleh lah Oke kita Ulti Natashia tinggi Nah kita tinggal bunuh yang ininya aja Berarti guys Slow Yang ini mah gampang sih asli Ayo muncul satu trotter lagi Lumayan nih satu trotter Nah itu dapet cashback Jadi kita agak Slow Skill kalau abis di cashback Sama si trotter nih Kalau kita ngebunuh Oke aman Mati guys Tinggal satu trotter lagi Berarti Boom Break Mantap Natashia Nggak usah Pusingin Masalah Skill guys Kita ngumpulin Energi saja Ini meninggoy Aman guys Sudah pulang putaran ya Masih sisa Kita mulang lagi cycle Dari bawah Nah kalau gue sendiri Kalau kalian cukup damage Kalian langsung aja bunuh Si shield permainnya dulu guys Biar dia gak nge-counter Terus Dua kali ulti sele Atau 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 Si Clara Udah pasti Arah Nah gue pribadi Kan ini udah ada ulti guys Nah gue bakal Keluarin dulu gini Nah gue bakal ulti Janji Gue langsung arah ke si ini Plap stingnya ada Gas Nah gue Mark 7 Nah ininya Gue ke si Mark 7 Aja gitu Oke Ke inti Boleh lah Tingyun langsung kasih dulu Kesini guys Langsung ulti Mark 7 Aman guys Harusnya bisa Begur Aman Pokoknya gue fokus dulu Ke si japa ini Dibukuin Hajar Bekuin Hajar Pokoknya gitu Ini triknya Masih Mark 7 Aman guys Jadi dia Gak terus Ngeluarin DOT Aja itu Ngeluarin DOT Terus Oke Ngebrick Cakep Natasya Jangan dulu Ulti Selagi Belum ada Kedaruratan Ya guys Kalau udah Darurat Baru Natasya Itu ulti Nah ini udah mulai Darurat Nah ini udah mulai darurat Kayaknya Mark 7 Baru Natasya Ulti Nah penuh lagi Nah kita Skill point Ke si Mark 7 Biar dia cepet Nah kita Bekuin lagi Enaknya gini Mark 7 Masih Su beku Kita sedikit slow Nih Ngepanik Nih Boss Tuh Musuh Beku slow Guys Kita Pasif Nyala Boss Lebel Paman Tinggoy Guys Yancing Guys Si pocil Tenggi GG Guys Ya Nah udah pasti Ini kan Arah ini dulu Langsung tengah Yang krocok Krocok Trotor Skip Guys Nah kita Aktifin lagi Tingyun Babnya Guys Nah kita Kasih ke si Yancing Biar si Yancing Di agro Biar dia cepet Kunci Guys Main Ditusuk Yancing Nah ini Tinggal Kasih Tingyun Tingyun Langsung Kasih Ultinya Ke si Yancing Guys Aman Oke Ke si Mark Sendiri Langsung Ulti Natasya Aman Guys Dia Modal Normal Atk Yang penting Energy Siap Sedia Natasya Buat backup Orang terakhir Soalnya Natasya Nah kita Langsung Keset Ada Brick Kes Lebeo Wah 50 ribu Lumayan Yancing Yancing Damage Damage Kecilnya Nah ini Bahaya Jangan Ngejebel Kesini Pasti Di counter Kita harus Akalin aja Damage Kiri Damage Kesini Ayo dulu Akalin Guys Fokus Yancing Lagi Nah ini Gak apa-apa Guys Kita langsung Kesini Aja Soalnya Yancing Damage Nah dikit Lagi Ini Nyonya Nah ini Fokus Bakal Ngedamage Ketengah Kesini Dulu Paman 22 putaran Dapet Gak sih Aman Dulu Sayang Mars Seven Cos Aman Guys 22 putaran Masih dapet Di atas Gak sih Lumayan Nanti kabar Tinggal Kita berdoa Di bawah Agar Si Sele Gak mati Dan Nge-create Terus Nah disini Emang Damage Gede Tapi Gacanya Sumpah Disini RNG Kagak Ngotak Jadi Kalian Harap Harap Cemas Aja Disini Gue bakal Pull Auto Nanti Udah Ketemu Sian Shing Mungkin Gue bakal Manual Soalnya Gue males Banget Gacang Sele Asli Sele Aduh Repotnya Guys Alhamdulillah Bisa Ngetuit Guys Perdoa Aja Doa Ibu Guys Disini Asli Guys Gue udah Jadi AI Yang Joki Guys Ayo Pela Semangat Bronya Sele Pati Labrak Nih Boy Senggo Dong Masih Aman Ya Mantap Bronya Langsung Ulti Lagi Mantap Nih Boss Attack CDM Naik Setahari Fantamu Jobret 100.000 Selem Memang GG Ya Guys Ya Gak ada Si Ini Masih Aman Guys Gak ada Silver Wolf No problem Yang penting Temen Temen Kecilnya Ada Bronya Guys Sama Bronya Bawa Asisten Aman Guys Ya Trotor Langsung Sekali Skill Sama Bronya Guys Eh Sama Sele Kering 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 Temen Sejati Udah Bersatu Udah Pasti Guys MOC EJT Sepertinya Guys Oke Stereo Pantamu Ayo Kita Berdoa Sele Crit Ayo Wow Wow 73.000 Guys Mantap Kimang Guys Masih 21 Putaran Guys Ya Kasih Paham Dan Hang Il Tanpa Dan Hang Il Masih Aman Guys Sele PS Everybody Guys Ya Oke Guys Masih Nge Crit Sampai Saat Ini Masih Aman Guys Pela Ayo Jangan Sampai Mati Pela Jangan Sampai Blunder Semangat 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 Kita Semangit Kita Y Y Y Y Y Y Sekali Skill Nge Crit Mulu Lepas Nge Crit Lagi Guys Jabren 82 Kak Adik Adik Tinggal Si Bocil Teng Nih Ya Guys Ya Masih Ada 19 Putaran Berarti Ada 4 Putaran Lawan Si Ansing Harusnya Guys Cara Teori Matematika Harusnya Bisa Full Auto Nih Bos Ayo Trotter dulu Biar cashback Mantap nih Pedang-pedangnya Nah kalian Kalau yang lawan Si Ansing Jangan lupa Pedang-pedangnya Diancurin dulu Guys Nah ini Kemana nih AI Antara kepedang Sama si Ansing Gak apa-apa Kepedang Hajar dulu Yang penting Mak Bisa ngebrick dulu Guys Asli aman Guys Darah Sudah 80% Di Ansing Guys Apa yang terjadi Guys Slow dulu Bok Langsung Loca Wah Bahaya Melah Bahaya 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 Slow Jadi masih aman Slow Wah Trotter keluar Guys Apa yang terjadi Apakah Trotter Akan menjadi Bencana Untuk Parti Sele Dan Bronya Guys Oke Guys Bronya penuh Guys Wah Bronya Dihantem Si Ansing Bocil Tengi Guys Ansing Di atas Bantuin Malah Di bawah Jadi berhianat Begini Guys Gimana Ini Oke Boy Siding Ajaiboy Antap Bos Aman Bos Langsung Steril Pantam Kita Berdoa Semoga Sedikit Guys Jebret Adik Adik 83k Ya Guys Ya Memang Keselek Guys Sudah Amah Bronya Guys Gak Gak Banyak Kincong Ya Guys Bode Bode Serius Oke Oke Guys Darah Udah Mulai 45% An Lagi Masih Si Tak 17 Putaran Wah Muncul Lagi Wah Riansy Ngamuk Guys Ulti Wah Meninggoy Si Pela Guys Astaga Astaga Bro Bro Wah Rungkat Guys Pela Guys Wah Bencana Nah Ini Guys Jansy Ngamuk Guys Nah Sekarang Pertarungan Yang Sesungguh Ya Guys Kita Balas Dendam Tadi Si Pela Meninggoy Guys Kita Bakal Balas Dendam Lihat Saja Si Bo Hiltem Berhianat Guys Di Atas Ngebantu Disini Malah Berhianat Guys Kita Tidak Akan Ampuni Penghianat Kita Bakal Hukum Jansy Kita Lihat Apakah Bakal Rungkat Lagi Partisi Libronya Pela Dan Duo Caku Guys Kita Hajar Mos Balas Dendam Mos Bo Cil Teng Semangat Ayo Sele Pela Jangan Blunder Auto Aku Dijoki In AI Mantap Guys Oke Ya Pertarungan Masih Sengit Guys Wah Yansing Mulai Mengamuk Guys Rotor Masih Dihajar Mos Langsung Ke Yansing Sele Udah Mulai Kesel Ya Rotor Pun Diabaikan Nama AI Udah Kesel AI Kita Lihat Guys Wah Si Trotor Babi Babi Haram Harus Dibunuh Guys Pertarungan Makin Sengit Masih Banyak 8 18 Masih 4 Turn Guys Kita Lihat Apakah Yansing Saat Ngamuk Nanti Bakal Ketahan Demenya Guys Kita Lihat Guys Moment Epic Oke Aman Aman Saya Untuk Saat Ini Masih Mendominasi Wah Moment Epic Guys Apakah Lihat Tidak Guys Semuanya Masih Aman Guys Semuanya Masih Aman Tidak Akan Mengulang Kesalahan Untuk Kedua Kalinya Sepertinya Guys Apakah Nanti Diakhir Bakal Ulti Lagi Kita Lihat Keluarkan Jurus Jing Liu Asli Bahaya Agak Repet Oke Masih Aman Keluar Lagi Trotor Meresahkan Bro Yang Full Senyum Yang Si Dua Jari Di Dua Jari Di Ini Yang Bull Senyum Abang Dua Jari Pokoknya Itu Imbi Bator Dan Dragon Kita Yang Bukan Main Dua Jari Repot Kita Main Nya Lima Jari Wah Sos Sepertinya Nah Stereo Pantama Ini Arah Kemana Kita Lihat Langsung Arah Kesian Mantap Ini Sudah Mulai Mengamuk Masih Ada Tiga Putaran Apakah Yansing Akan Ulti Lagi Apakah Yang Terjadi Kita Lihat Sepertinya Yansing Belum Mengambil Kuda Kuda Kalau Dia Sudah Ngambil Kuda Kuda Siap Siap Kalian Bakal Diterjang Pedang Masih 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 16 Putaran Masih Aman Guys Jau Bro Ayo Selebr Masa Kecil Apakah Akan Berakhir Perjuangannya Apakah Akan Tamat Yansing Sudah Anjang Anjang Berbahaya Sekali Berbahaya Adik Apa Yang Terjadi Dan 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 Oh Tidak Adik Adik Masih Bisa Bertahan Ya Guys Masih Ada 15 Putaran Ini Sangat Epic Apakah Bisa Full Star Trotor Trotor Sangat Meresahkan Langsung Pela Ulti Steril Pantamo Langsung Arah Ke Pedang Masih Ada Putaran Terakhir 15 Kali Lagi Putaran Mendekati Terakhir Keluarin Pedang Lagi Ah Bronya Mau mati Apa Yang Terjadi Masih Epic Moment Masih Bisa Terselamatkan Nah Sepertinya Disini Kita Harus Agak Auto Putaran Terakhir 15 Harus Agak Di Manual Ini Gak Bisa Di Auto Set Ajar Dulu Pokoknya Ngepas Bukan Asli Kita Belobok Mars Kita Atakan Say Goodbye Kepada Yansing Ya Guys Ya Tak Jembrankan Paman Aduh Gagak Mati Cok Nah Steril Pantamu Say Goodbye Asing Ya Guys Time Time Say Bye Steril Pantamu Boss Say Goodbye 9000 Ngepas Sekali Guys Ya Untuk Putaran Yang Kedua Ini Jadi Aman Ya Guys Pas Banget Putaran Yang Ke 14 Kalau Itu Lewat Sudah Terima Nah Jadi Gitu Aja Untuk Party Yang Gue Pake Untuk Full Star 0 Wacha No Wacha No Blade No Ibi Butter Lunae Ya Guys Gue Pake Party Yang Ada Yang Udah Jadi Sele Plus Sian Shing Sibocil Tengih Ya Di Atas Ya Itu Masih Bisa Asalkan Buildnya Udah Jadi Nah Gue Bakal Spill Buildnya Untuk Buildnya Sendiri Udah Pasih Sele Lycon Sian Shing Minjem Terus Spd Shingatanya Pakai Tihun Bps Tidak Resnya Segini 10 9 Buat Ngebab Relic Pake Ini Terus Ini Energy Udah Pasti Ini HP Biar Gampung Boy Idol Lanya Satu Terus Untuk Si Pela Disini Pake Senjata Gratis 11 9 Untuk Ininya Guys Nah Disini Pake Ini Gua Terus Ini Defens Tembus 1500 Cret 43 Disini Gue Gak Pake Cret Udah Banyak Soalnya Gue Tuh Oca Gue Pake Senjata Bailu Ini Stellernya Gini Relic Segini Dan Idol On 0 Untuk Si Ansing Sendiri Disini Gue Pake Senjata Si Herta Terus Stress Segini Tumpul Max Juga Nah Ini Juga Gue 22 Idol On Segini Plus 24% CDM Dan Nah Ininya Gue Pake Energy Gue Pake Tech Semua Ini Pake Tech Biar Ada Demainnya Sian Cing Terus Untuk Si Tingyun Tingyun Gue Lihat Sedih Banget Idol Relic Ini Defense Attack Disini Gue Pake Defense Disini Gue Pake Energy Disini Pake Attack Terus Stress Nya 8 97 Nah Untuk Ininya 2400 Plus Ada Defense Ada Speed Juga Kenceng Natasya Natasya Pake Senjata Signature Level 2 Lycon Nah Ini Stress Nya Gue Naikin Nah Ini Nya Segini Ini Sudah Pasti Energy Tingin Juga Sama Ini Energy Terus Idolon Ini Max Nah Untuk Si Marsephone Guys Gue Lycon Pake Yang Ini Terus Stress Nya Segini Gak Di Unlock Semua Juga Relic Ini Defense Ini Sudah Pasti SPD Disini Sudah Pasti Energy Dan Disini Efek Hit Red Lupa Terus Idolon 1 Nah Itu Untuk Partinya Semoga Kalian Bisa Ada Yang Udah Pulsar Pake Parti Parti Yang Lain Kalian Juga Boleh Comment Di Kolom Comment Agar Teman Teman Bisa Ada Referensi Buat Menyelesaikan MOC 10 Sampai Bertemu Di video selanjutnya See you next time I miss you